Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati Malam ini Saya akan menyampaikan ulasan edisi ke-11 ya Kali ini Mengulas atau mengomentari tentang Isu rekomendasi IMF IMF terhadap Pembelian SPN Surat Perharga Negara di Pasar Perdana oleh Bank Indonesia Atau dalam bahasa halusnya adalah Tentang bantuan Ataupun berbagi beban Dari Bank Indonesia atas kebutuhan pembiayaan APBN Itu ya kira-kira Nah Pada dasarnya Itu sama persis dengan Bank Indonesia memberi utang kepada pemerintah Yang sebelumnya tidak wajib dilakukan Setidak-tidaknya di masa era reformasi Itu tidak ada pemberian utang secara langsung Secara tidak langsung itu ada beberapa transaksi yang Sifatnya kebutuhan Arus kas Utang-piutang antara pemerintah dan Bank Indonesia itu terjadi Kemudian utang tidak langsung Dalam artian Bank Indonesia memiliki surat Utang atau surat perharga negara Yang dibeli di pasar sekunder Dan lebih dimaksudkan untuk Instrumen atau alat Kebijakan moneter Atau mengatur likuiditas Keuangan perekonomian Kira-kira begitu Nah Sebelum kita masuk ke tema itu Ada baiknya kita Memahami dulu Atau setidak-tidaknya menyegarkan Buat kawan-kawan yang sudah paham Bahwa posisi utang Pemerintah Pada akhir Desember 2021 Jadi Ini tentu angka sementara ya Nanti masih akan ada sedikit revisi Sebenarnya sudah ada revisinya Tapi tetap belum diaudit Itu dikatakan oleh Kementerian Keuangan Bahwa utang pemerintah pusat itu mencapai 6.908,87 triliun Kita bulatkan ya 6.910 triliun Utang tersebut Utang posisi utang itu Artinya sisa utang ya Sisa utang outstanding Utang yang masih Dimiliki oleh pemerintah Pada tanggal 31 Desember 2021 Tentu selama sebulan terakhir ini Ada sedikit perubahan ya Nah itu Berupa pinjaman Itu kurang lebih 11,85% nya 818 triliun Dan berupa SBN Surat Perharga Negara 6.090 Jadi memang 88% Utang pemerintah itu Berupa Surat Utang Atau yang lajim dikenal dengan Surat Perharga Negara Ya Penyegaran lagi Kalau pinjaman Itu artinya Pemerintah berutang kepada Para pihak secara langsung Apakah itu Negara lain Apakah itu Organisasi multilateral Ataukah pada Lembaga Keuangan Atau perbankan komersial Sedangkan Surat Utang Itu Bisa dikatakan Berutang Secara tidak langsung Dalam artian Berutang kepada Pemilik Akhir dari Surat itu Atau yang sedang memegang Karena sebagian besar Surat Utang Atau SBN itu Bisa diperjualbelikan Maka dia bisa Berpindah tangan Dari waktu ke waktu Nah Dari 6.090 triliun Itu Itu Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya Utang dulu ya Utang sendiri Bertambah selama setahun Berarti kalau dihitung Dari 31 Desember 2020 Itu kurang lebih Di 828 triliun 830 Nah SBN itu Bertambahnya lebih banyak Itu 858 Apa artinya Artinya Yang bentuk pinjaman Itu Berkurang Sebenarnya Jadi sebagian Apa Pinjaman itu Lebih banyak Di lunasinya Daripada Utang barunya Meskipun Hampir setara Nah Sedangkan surat Berharga negara Selama setahun Bertambah 858 triliun Nah Di antara Surat berharga itu Ada yang Berdenominasi rupiah Suka disebut Sebagai SBN domestik Ada yang Berupa Paluta asing Ada 3 Euro Dolar Dan yen Dolar ya Yang paling banyak Bersusul euro Kemudian Yen Tiga Tiga macam Nominal Denominasi Setelahnya Nah Kalau Dilihat Itu memang Yang Utang Berbentuk Bukan utang Surat berharga negara Karena utangan Tidak hanya Surat berharga negara Ada pinjaman tadi Yang berbentuk SBN Itu kurang lebih Ya Berapa ya 80% lah Sementara Yang berbentuk Paluta asing 20% Kita Punya gambaran Dulu Nah Dari situ Kita sudah Melihat bahwa Komposisi Utang Yang terbanyak Adalah SBN Diantara SBN Itu yang Paling Banyak Adalah SBN Rupiah Atau SBN Domestik Lalu Ada Pertambahan Yang Cukup Besar Di Tahun 2021 Sebanyak 858 Triliun Untuk Keseluruhan SBN Nanti Kita Cek Yang Khusus Rupiah Berapa Nah Dari Hal-hal Seperti Inilah Tema Kita Ini Dibicarakan Jadi Kita Akan Melihat Tambahan SBN Itu Khususnya SBN Domestik Pihak Bank Indonesia Menambah Berapa Pihak Di luar Bank Indonesia Siapa Saja Dan Menambah Berapa Kemudian Apa Akibatnya Jika Hal-hal Seperti Ini Terus Berlangsung Dan Mengapa Diingatkan Sebetulnya Pemerintah Sudah Sudah Punya Rencana Dengan Bank Indonesia Untuk Menghentikan Kebijakan Ini Kebijakan Darurat Kita Lihat Perkembangan Surat Berharga Negara Tadi Kita Sudah Sebut Berapa Bertambah 858 Triliun Kurang Lebih Selama Tahun 2002 Tapi Itu Tambahan Yang Bersifat Neto Bersifat Neto Artinya Ada SBN Surat Berharga Negara Yang Dilunasi Pada Selama Setahun Itu Ada Yang Diterbitkan Baru Maka Sebenarnya Penerbitan Penerbitan Itu Berarti Pemerintah Menjual Dan Menjual Itu Berarti Pemerintah Berhutang Itu Sebenarnya 1.300 Triliun Tepatnya 1.397 Triliun SBN Bruto Namanya Cuma Karena Di antara 1.301 Digunakan Untuk Kurang Lebih Sekitar 400 Hampir 450 Triliun Untuk Membayari SBN Yang Jatuh Tempo SBN Yang Harus Dilunasi Karena Tanggalnya Sudah Harus Dilunasi Dan Atau Ada Juga Beberapa Nilai Tidak Banyak Tapi Cukup Selalu Terjadi Ada SBN Yang Belum Waktunya Tapi Dilunasi Dua-duanya Diperitukan Berarti Dilunasi Maka Penerbitan Bruto Sebenarnya 1.302 1.301 97 Triliun Nah Dikurangi Dengan Yang Dilunasi Tambahan SBN Secara Posisi Surat Utang Itu Hanya 858 Nah Grafik Kiri Yang Biru Itu Dengan Skala Sebelah Kiri Untuk Nilai Dalam Juta Rupiah Berarti Kita Baca Angkanya Lalu Triliun Itu Kelihatan Yang Saya kasih Tanda Merah Itu 1.301 96 Triliun Situ 1.301 965 554 Juta Nah Itu SBN Yang Diterbitkan Dikeluarkan Dijual Nah Tetapi Karena Ada Yang Dilunasi Maka Posisi SBN Hanya Bertambah 858 Karena Ada Sekitar 450 Yang Lunas Nah Ini Memang Lebih Rendah Dibandingkan Sebelah Kirinya Panah Merah Itu Tahun Kemaren Tahun 2020 Itu 1.533 Triliun Sebetulnya SBN Yang Diterbitkan Yang Bruto Nah Dua tahun Ini Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Itu kan Luar biasa Itu Kalau kita Lihat Tahun-tahun Dari 2016 Sampai Dengan 2019 Itu Angkanya Terakhir 2019 900 Triliun Pada Tahun 2018 2017 Dikisaran Mulai Dari 650 720 Kemudian 775 Triliun Sekali lagi Itu Adalah Penerbitan SBN Bruto Kalau Neto Artinya Yang Murni Bertambah Dikurangi Yang Dilunasi Pada Tahun Itu Kalau Mau Lihat Bulanannya Yang Kanan Karena Ini Kita Juga Bisa Melihat Pola Setiap Bulan Itu Bagaimana Perkembangan Di Masing-masing Tahun Itu Penerbitan SBN Jadi Angka Paling Kanan Dari Grafik Yang Bulanan Itu Karena Bersifat Akumulasi Akumulasi Artinya Data Februari Itu Dijumlahkan Dengan Perbitan Februari Dan Seterusnya Maka Grafik Yang Kanan Itu Menunjukkan SBN Akumulatif Bruto Itu Adalah Sama Dengan Yang Biru Di Kiri Itu Kalau Di Ujung Desember Tetapi Tahun 2000 Berapa 20 Dan 2019 Itu Hanya Sampai Bulan November Penerbitannya Nah Kalau Kita Lihat Yang Biru Yang Kanan Itu Yang Banyak Itu Adalah Yang Tahun 2020 Yang 1533 Yang Hijau Di Bawahnya 1301 Triliun Itu Adalah Penerbitan Di Tahun 2021 Yang Gambar Gambarnya Tahun Tahun Sebelumnya Sekali Lagi Kita Melihat Dampak Pandemi Terhadap Penerbitan Atau Penjualan SBN Oleh Pemerintah Ini Sangat Sangat Signifikan Nah Di gambar Yang Itu Ada Perkiraan Atas Dasar Data APBN Tidak Ada Di Notak Keuangan Itu Tidak Dipastikan Berapa Menerbitkan SBN Bruto Tidak Presisi Dicantumkan Tetapi Dengan Informasi Tentang Kebutuhan Berutang Lalu Ada SBN Neto Informasinya SBN Maka Kita Bisa Memperkirakan SBN Brutonya Tidak Presisi Banget Tapi Kurang Lebih Bisa Kita Hitung Maka Saya Menghitung Berdasarkan Data APBN Itu Di Tahun 2022 Yang Sudah Mulai Berjalan Satu Bulan Lebih Itu Pemerintah Masih Akan Menjual SBN 1425 Triliun Bruto Nanti Dikurangi Dengan Yang Dilunasi Mungkin Di Kisaran 550 Tahun 2023 Belum Ada Informasinya Meskipun Kalau Kita Membaca Beberapa Dokumen Pemerintah Seperti Kem Kem Itu Kebijakan Ekonomi Makro Dan Tokok-kok Kebijakan Fiskal Jadi Sebelum Ada Nota Keuangan APBN Ada Kem PPK Itu Kita Bisa Menduga Duga Rencana Pemerintah Sampai Tahun 2025 Disini Salah Satu Kritik Yang Sebenarnya Sudah Pernah Diberikan oleh BPK Bahwa Pemerintah Nampaknya Tidak Memiliki Rencana Berhutang Jangka Menengah Dan Panjang Hanya Beberapa Tahun Sehingga Mungkin Untuk Analisisnya Agak Sulit Untuk 5-10 Tahun Kedepan Bagaimana Dan Untuk Sekelas Negara Itu Sebenarnya Termasuk Yang Tidak Melaksanakan Best practices Yang Baik Dalam Melalui Tahun Ada Perencanaan Jangka Pernah Ada Di Tahun 2019 Akibat Pandemi Perencanaan Sudah Jelas Jauh Dari Semuanya Ini Dulu Informasi Awal Yang Kita Ingin Lihat Nah Kita Coba Sedikit Melihat Dampak Dari Pandemi Terhadap SBN Ini Secara Lebih Spesifik Tadi Kita Sudah Katakan Pada 31 Desember Kan 6.091 8 Triliun Itu Apa Namanya Meningkat Jauh Dari Tahun 2020 Itu 2020 Baru 5.232 Yang Paling Bawah Total SBN Paling Bawah Kiri Nah Sementara Pada Tahun 2019 Akhir Tahun Ini 4.014 Triliun Nah Kalau Dirinci Yang 6.091 85 Triliun Ini Berupa SBN Rupiah Berdenominasi Rupiah Kadang Disebut SBN Bumistik Itu 4.822 80% Lalu Yang Berupa Paluta Asing 1.268 Nah Tapi Bedakan SBN Rupiah Itu Tidak Mesti Dimiliki Oleh Penduduk Atau Residen Ada Yang Dimiliki Oleh Asing Begitu Juga Sebaliknya SBN Paluta Asing Tidak Seluruhnya Dimiliki Oleh Asing Atau Non Residen Tetapi Ada Juga Yang Dimiliki Oleh Domestik Tetapi Porsinya Tidak Banyak Maka Kita Harus Hati-hati Ketika Menyatakan Kepemilikan Asing Atas SBN Itu Ada Dua Informasi Yang Lanjut Dibicarakan Dan Yang Paling Sering Dibicarakan Adalah Khusus SBN Domestik Yang Saat Ini Dikisaran 19% Tetapi Kalau Menambahkan Dengan Kepemilikan Asing Terhadap SBN Paluta Asing Sebenarnya Asing Masih Banyak Asing Ini Masih Memegang Kurang Lebih 33,68% Itu Penjumlahan Dari SBN Rupiah Domestik Yang Dimiliki Asing Ditambah Dengan SBN Paluta Asing Yang Dimiliki Asing Nah Kalau Dibaca Secara Sederhana Dari Tabel Itu Silahkan Nanti Dipelajari Saya Cantumkan Ringkasannya Itu Bahwa SBN Rupiah Itu Ada Yang Dimiliki Residen Dan Non-Residen Ada Data Desember 2019 Data Desember 2020 Dan Data Desember 2021 Sedangkan Yang Persen Itu Porsi Yang Desember 2021 Ya Akhir Desember SBN Rupiah Ada Yang Dimiliki Residen Kalas Itu Ada Yang Dibiliki Residen Dan Ada Non-Residen Kurang Lebih Begitu Datanya Nah Kemudian Di Sebelah Kanannya Itu Informasi Yang Khusus SBN Domestik Rupiah Bahkan Di Persempit Lagi SBN Domestik Diperdagangkan Ada Yang Tidak Ada SBN Domestik Yang Tidak Diperdagangkan Itu Tidak Besar Di Kisaran Berapa Di Kisaran Sekitar 2-2,5% Berarti Ada Terutama Oleh Bank Indonesia Nah Ini Khusus SBN Domestik Yang Diperdagangkan Jadi Lebih Sempit Dari SBN Keseluruhan Ada SBN Domestik Nah Sebagian Besar SBN Domestik Atau Rupiah Itu Bisa Diperjual Berikan Nilainya 4.678,98 Triliun Pada Akhir Desember Nah Itu Dimiliki Oleh Para Pihak Per 31 Desember Kepemilikan Bahkan Berubah Harian Karena Diperjual Berikan Di Pasar Modal Jadi Tidak Hanya Mingguan Tidak Hanya Bulanan Harian Berubah Karena Sebagian Memang Adalah Instrumen Perdagangan Surat Berharga Nah Per 31 Desember Bank Indonesia Itu Memiliki 26,09% 1220 Triliun Dari 4678 Itu Apakah Apakah Kepemilikan Bank Indonesia Atas SBN Hanya Itu Tidak Ada Tambahan Sedikit Kan Bank Indonesia Juga Punya Yang Tidak Diperdagangkan Cuma Tidak Banyak Sekitar 200 Jadi Bank Indonesia Ini Memiliki SBN Domestik Yang Bisa Diverdagangkan 26% Hanya Saja Data Yang Lain-lain Itu Tidak Di Update Terus Sehingga Saya Analisis Yang Selalu Menerus Di Update Kalau Dilihat Begini Nampak Bahwa Bank Indonesia Di Era Pandemi Kita Bisa Lihat Itu Kepemilikannya Luar Biasa Meningkatnya Jadi Dari Kisaran 9% Nanti Kita Lihat Di Selain Berikut Menjadi 26% Dan Kepemilikan Asing Jadi Yang Memiliki SBN Bisa Diverdagangan Itu Satu Bank Umum Yang Kedua Bank Indonesia Yang Ketiga Ini Cara Saya Membagi Caranya Kementerian Keuangan Membagi Dia Kelompokan Sendiri Tapi Ini Saya Maka Mereka Tapi Supaya Informatif Saya Susun Berdasarkan Informasi Yang Kita Bisa Punya Gambaran Bank Indonesia Lalu Asing Pihak Asing Terhadap SBN Domestik Saya Ulangi Terhadap SBN Domestik Yang SBN Palas Di Statistik Berbeda Lalu Ada Mutual Fund Danareksa Lalu Ada Perusahaan Asuransi Dan Dana Pensiun Kemudian Ada Individual Perseorangan Lalu Ada Lainnya Lainnya Itu Bisa Yayasan Bisa Dana Haji Misalnya Semacam Itu Kan Disendirikan Menjadi Lainnya Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Tujuh Kelompok Itu Ya Kan Bisa Keseluruhannya Seratus Persen Lalu Masing Masing Berapa Nah Pada Tahun 2021 Yang Paling Banyak Itu Bank Indonesia 26% Lalu Disusul Bank Umum Seluruh Bank Itu 25% Sementara Asing 19% Nah Asuransi Dan Pensiun 14% Nah Peseorangan Yang Sering Menjadi Narasi Bahwa Yang Menyelamatkan APBN Yang Membeli SPN Adalah Ibu Rumah Angga Ya Ada Benarnya Tapi Juga Tidak Sepenuhnya Benar Ada Benarnya Memang Peningkatannya Pesat Kalau Kita Lihat Dari Desember 2019 Ke 2020 Lalu 2021 Dua Tahun Itu Meningkatnya Hampir Tiga Kali Lipat Tetapi Nilainya Cuma 220 Cuma Cuma Ini Bukan Berarti Gak Banyak Cuma Itu Dikaitkan Dengan Tadi Punya Bank Indonesia Punya Asing Punya Bank Umum Jadi Itu Hanya 4,73 Dari Keseluruhan Dan Kalau Dilihat Itu Kita Kedepan Berharap Apakah Dia Bisa Meningkat Menjadi Seribu Ya Ya Mungkin Masih Butuh Benar-benar Tergambar Dulu Bahwa Penganalisis Kepemilikan Bank Indonesia Atas Surat Perharga Negara Itu Terutama Sekali Adalah Terhadap Kepemilikannya Terkait Dengan SPN Rupiah Disini Tidak Membedakan Bank Indonesia Membelinya Di pasar Perdana Pasar Perdana Itu Artinya Pemerintah Menerbitkan Satu Seri Atau Kembali Melaunching Seri Yang sama Dengan Nilai Baru Maksudnya Serinya Sama Tapi Ini Baru Dijual Lagi Itu Pembelian Pertama Dibaik Itu Melalui Lelang Atau Melalui Pembelian Langsung Private Placement Atau Skema Lainnya Pertama Kali Itu Pasar Perdana Kalau Bank Indonesia Membeli Dari Bank Bank Umum Atau Bank Indonesia Membeli Dari Perusahaan Asuransi Tapi Umumnya Kalau Bank Indonesia Dari Bank Bahwa Perusahaan Asuransi Menjual Ke Bank Bank Menjual Ke Bank Indonesia Itu Harian Bisa Harian Itu Beda Yang Penting Komposisi Ini Tidak Membedakan Dari Mana Dia Diperoleh Yang Jelas Kepemilikan Bank Indonesia Seperti Itu Kita Mau Lihat Perkembangannya Dari Tahun Ketahun Khusus Kepemilikan Bank Indonesia Karena Tema Kita Kan Adalah Kepemilikan Bank Indonesia Nah Kalau Di Grafik Ini Kita Lihat Yang Hijau Batang Hijau Itu Menunjukkan Nilai Satuannya Triliun Biar Skala Di sebelah Kiri Itu Berarti Yang Paling Kanan 2021 Desember Itu 1220,73 1221 Triliun Nah Itu Kan Meningkat Dari Tahun 2000 Berapa 2020 Yang Hampir Berapa Itu 2020 Itu Kurang Lebih 1875 Kelihatan Enggak Kelihatan Di Grafik 875 Naik Jadi 1220 Kalau Kita Cek Lagi Yang Di 2019 Sebelum Pandemi Redah Banget Ijaunya Memang Hanya 273 Triliun Jadi Dari 273 Triliun Lompat Menjadi 875 875 Itu Dari 275 Kan Naiknya Berapa Itu Ya Lebih Dari 300 Persen Kan Ya 300 Persen Kurang Lebih Nah Masih Naik Lagi Di Tahun 2021 Menjadi 1220 Nah Maka Secara Porsi Nah Itu Porsi Yang Persen Itu Porsi Dari Keseluruhan Porsi Dari Total SBN Domestik Yang Diperdagangkan Bukan Seluruh SBN Hanya SBN Domestik Tapi Saya Ingatkan lagi SBN Domestik Itu Sekitar 80% Dari Seluruh SBN Jadi Memang Ini Memang Perlu Dianalisis Nah Kalau Kita Lihat Porsinya Sebelum Pandemi Di Desember 2019 Itu Porsinya Kepemilikan BI Itu 9,93% Nah 2019 Itu Kalau Kita Lihat Tahun-tahun Sebelumnya Dari 2015 Sampai 2019 Sebelum 2019 Itu Memang Naik Turun Di Kisaran 10 8,9 8,56 9,18 Lalu 9,93 Anggaplah Di Kisaran 9% Di Era Pemerintahan Presiden Jokowi Jadi Tentu Kebijakannya Bank Indonesia Tidak Mesti Kebijakannya Pak Jokowi Karena Bank Indonesia Punya Kebijakan Sendiri Sebelum Pandemi Tetapi Angkanya Di Situ Sementara Kalau Kita Lihat Sebelum 2015 Bank Indonesia Sedikit Pugang SBN Domestik 3,5% 4,5% Ada Yang Di Bawah 1% Karena Dia Hanya Membeli Di Pasar Perdana Menjual Dan Membeli Jadi Terutama Sekali Menjual Dan Membeli Dengan Bank Dalam Kaitannya Dengan Memompah Atau Kontraksi Memompah Kalau dia Membeli Kalau dia Membeli Dari Bank Umum Berarti Duit Disalurkan Ke bank Kalau dia Menjual Berarti Dia Menyerap Duit Terang Lebih Begitu Dari Sisi Bank Indonesia Kalau Dari Sisi Bank Umum Tentu Dia Ada Perhitungan Bisnis Perhitungan Libiditas Perhitungan Kebutuhan Dana Liquid Atau Kebutuhan Untuk Portfolionya Biar Aman Dan seterusnya Tapi Dari Sisi Bank Indonesia Bisa Dibaca Kalau Dia Membeli Dia Meluarin Duit Berarti Dia Memompah Likuditas Perekonomian Kalau Dia Menjual Dia Menyerap Atau Mengkontraksi Likuditas Perekonomian Pada 2020 Dan 2021 Langsung Lompat Itu Presentasi Kepemilikannya Dahulu Bank Indonesia Ini Urutan Ketiga Dalam Porsi Yang Urutan Pertama Adalah Asing Kemudian Urutan Kedua Bank Umum Baru Urutan Ketiga Bank Indonesia Sekarang Bank Indonesia Dengan Bank Umum Hampir Sama Urutan Pertama Indonesia Urutan Kedua Bank Umum Baru Asing Di Bawahnya Itu Kira-kira Gambarannya Jadi Dalam Dua Tahun Terakhir Pandemi Ini Memang Bank Indonesia Memiliki Banyak SBN Domestik Mengapa Demikian Nah Kita Kalau kita Terusuri Memang Itu By Design Dalam Arti Kesepakatan Bank Indonesia Dan Pemerintah Ketika Ada Pandemi Diumumkan Maret Lalu Langsung Di Awal April Ada Perpu Pengganti Undang-Undang Yang Nanti Disahkan Menjadi Undang-Undang Yang Di Undang-Undang Tersebut Sudah Di Sudah Diberi payung Hukum Pasal-Pasal Dimana Nanti Akan Ada Kebijakan Khusus Terkait Dengan Utang-Piutang Bank Indonesia Dengan Pemerintah Dan Memang Sudah Sejak Awal Tertuju Kepada Soal Surat Utang Sebelumnya Saya ulangi Berdasarkan Undang-Undang Yang Peraturan Peraturan Itu Bisa Peraturan Terkait Peraturan Kementerian Ruangan Dan Dua Bisa Terkait Dengan Peraturan Bank Indonesia Dalam Hal Bank Indonesia Berjual Beli Memiliki Dan Lain Sebagainya Terkait SBN Itu Memang Bank Indonesia Tidak Membeli Di Pasar Perdana Selama Era Reformasi Jadi Tidak Ada Memberi Utang Langsung Dalam konteks Itu Karena Tujuan Bank Indonesia Itu Dirumuskan Menurut Undang-Undang Itu Mencapai Dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Kemudian Tugasnya Menetapkan Dan Melaksanaan Kebijakan Moneter Mengatur Dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Dahulu Sebelum Ada OJK Dia Mengatur Dan Mengawasi Bank Kemudian Dalam Hal Mengawasi Itu Dialihkan Ke OJK Tetapi Bank Indonesia Tetap Mengatur Bank Dalam Konteks Namanya Makro Banking Apa Itu Kurang Lebih Bagian Dari Makro Banking Itu Adalah Tadi Bank Indonesia Bisa Mengucurkan Liquiditas Ke Bank Bisa Menyerah Jadi Itu Kan Diputuskan Oleh Rapat Bulanan Gubernur Bank Indonesia Bahkan Dalam Secara Mingguan Ada Bicjakan Kebijakan Yang Diambil Oleh Bank Indonesia Tapi Terutama Bulanan Apakah Dia Bermaksud Untuk Menambah Likuditas Perekonomian Yang Instrumennya Melalui Bank Tadi Kalau Menambah Dia Beli SBN Punyanya Bank Otomatis Duit Mengalir Kan Kalau Dia Pengen Mengurangi Dia Menjual Duit Masuk Si Bank Pegang SBN Lebih Banyak Itu Antara Lain Macro Banking Tentu Ada Hal Lain Bank Indonesia Juga Bisa Memberikan Utang Likuditas Langsung Tidak Melalui SBN Tidak Melalui SBN Revo Bisa Langsung Kepada Bank Dan Sebaliknya Dia Juga Bisa Menyediakan Fasilitas Bank Menyimpan Ada Insentif Ada Segala Macam Dalam Hal Ini Ada Beban Bunga Kalau Dia Memberikan Likuditas Kepada Bank Dan Ada Likuditas Jangka Pendek Ada Sangat Pendek Ada Yang Jangka Sedang Karena Memang Perkembangan Likuditas Perkembangan Moneter Itu Dinamis Tetapi Sekali Dalam Semua Instrumen Itu Tidak Dikenal Bank Indonesia Ikut Membeli Di Pasar Perdana Jadi Bank Indonesia Sebelum Pandemi Tidak Ikut Dilelang Misalnya Tidak Ikut Tidak Diminta Oleh Pemerintah Membeli Langsung SBN Yang Dikeluarkan Karena Undang-Undang Yang Memayungi Juga Tidak Ada Itu Memang Masih Debate Tapi Saya Sudah Baca Baca Lihatannya Memang Sebetulnya Tidak Boleh Pada Dasarnya Cuma Lalu Ada Undang-Undang Tadi Undang-Undang Darurat Tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Yang Menetapkan Perku Itu Yang Nanti Disitulah Yang Boleh Depisit Dari Sisi Pemerintah Dari Sisi APBN Boleh Depisit Lebih Dari 3% Sampai Dengan Tahun 2023 Berarti 3 Tahun Lalu Ada Kebijakan Kebijakan Yang Sebelumnya Tidak Ada Diberi Payung Hukum Oleh Undang-Undang Itu Diperbolehkan Fiskal Salah Satunya Yang Belum Banyak Dianalisis Dan Mudah-mudahan Pada saatnya Kita Menganalisis Adalah Rata-rata APBN Berarti 2020 2022 3 Tahun Sudah Era Pandemi Itu Yang 2020 Maksudnya Yang Perpres Bukan Yang Diawal Perpres Itu Perubahan Dari APBN 2020 Ketika Berjalan Nah Itu Lalu APBN 2001 Lalu APBN 2022 Itu Ibaratnya Kepanitian Itu Banyak Ditaruh Di dana Cadangan Tentu Namanya Bukan Cadangan Belanja Semacam Belanja Lain-lain Dalam Perjalanannya Dimungkinkan Untuk Dipindah Ke Kementerian Lembaga Atau Untuk Keperluan PCPEN Penanganan COVID Dan Pemilihan Ekonomi Nasional Warna Itu Kental Sekali Di APBN 2020 Dan 2020 For PES 2021 Dan bahkan Masih di 2022 Ini Jadi Dalam hal ini Pemerintah Beralasan Karena situasinya Berubah-ubah Maka perlu ada Kebijakan Fiskal yang Lebih Flexibel Kira-kira Begitu Nah Dalam konteks Yang sama Terkait Dengan Itu pula Bank Indonesia Juga Diminta Untuk Membantu Disepakati Karena undang-undang Itu adalah Ditetapkan Pemerintah Dan DPR Dengan payung hukum Itu Lalu Ditindak Lanjuti Pembicaraan Dan Lalu Menimbulkan Keputusan Bersama Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dengan Gubernur Bank Indonesia Bahwa Dengan payung hukum Undang-undang Tadi Yang berarti Pengecualian Dari undang-undang Yang ada Sebelumnya Dan berlaku Tiga tahun Sampai 2022 Ya Sudah Enggak 2021 22 Menurut itu Nah Dibuka pintu Agar Bank Indonesia Ini Di Tanggal 2 April 16 Aprilnya Sudah ada Keputusan Bersama Yang BI Diminta Diperbolehkan Semula Ya Diperbolehkan Beli di Pasar perdana Nah Dalam Waktu itu Pikiran Sejauh yang saya baca Tentu narasi Belakangan Macam-macam Ya Tapi Kalau saya Kita Terusuri Kalau kita Sebagai Pembelajar ekonomi Kan Tidak Cukup Dengan Jawaban Jawaban Yang Kebutuhannya Adalah Sosialisasi Kita juga Baca lah Dokumennya Undang-undangnya Bagaimana Keputusan Bank Indonesia Di bulan April Itu apa Di Menteri Keuangan Apa Begitu Kita melihat Jelas Pada waktu itu Maksudnya BI Membeli itu Boleh dikatakan Adalah Apa itu Namanya Istilahnya The last resource Pembeli terakhir Jadi Kalau pasar Tidak Mampu Menyerap Karena Ini tiba-tiba Kebutuhan Berhutangnya Banyak Karena Belanja Yang Meningkat Pendapatan Yang Sudah Dipastikan Akan Merosot Pada Waktu Pandemi 2020 Itu Lalu Pemerintah Butuh Utang Dan Kalau Berhutang Dari Sumber-sumber Yang Sebelumnya Saja Itu Dihawatirkan Tidak Mencukupi Pasar SBN Kemungkinan Tidak Bisa Menyerap Pasar SBN Tadi Berarti Bank Umum Pihak Asing Kemudian Perusahaan Asuransi Dan Pensiun Lalu Juga Perorangan Lalu Juga Mutual Fund Dan Seterusnya Tadi Tidak Cukup Menyerap Karena Ketujannya Banyak Semula Skemanya Itu Yaudah Bank Indonesia Ikut Lelang Sama Dengan Yang Lain Salah Satu Skema Dari Kutusan Bersama Tindak Lanjuti Peraturan Bank Indonesia Dan Peraturan Di Bawahnya Itu Salah Satunya Yang Paling Dipakai Adalah Bank Indonesia Ikut Lelang Namanya Non Competitive Bidding Jadi Bank Indonesia Ikut Lelang Tapi Nanti Harganya Ikut Yang Menang Jadi Lelangnya SBN Ada yang Mengajukan Harga Yang Kira-kira Disebut Yield Jadi Bunga 6% Belum Tentu 6 Bisa 6,1 6,2 Atau Malah Di bawahnya 5,9 Kurang lebih Begitu Nah BI Itu Ikut Lelang Menawarkan Harga Jadi Dia Saya Mau Beli 2 Triliun Saya Beli 3 Triliun Pada Lelang Itu Nah Tunggaknya Dia Mengikuti Pemenang Semula Begitu Itu Namanya Non Competitive Tetapi Ditambah Lagi Ada Grand Shoe Ketika Pemerintah Butuh Dalam Sekali Penawaran Ini Butuhnya 20 Triliun Tapi Ketika Lelang Pertama Hanya Tercapai 12 Misalnya Masih kurang 8 Maka Ada Lelang Tambahan 8 Triliun Sehari Sesudahnya Atau Dua Sesudahnya Jadi Masih Dalam Rangkaian Lelang Seri Itu Sebenarnya Nah Disitu Bank Indonesia Ikut Lagi Ikut Lagi Dari 8 Itu Yang lain Mau Beri Berapa Karena Di Grand Shoe Itu Tidak Lelang Harga Tapi Lelang Nilai Saja Dari Harga Harga Rata-rata Yang Dimenangkan Pada Lelang Satu Atau Dua Hari Sebelumnya Bank Indonesia Ikut Nawar Terakhirlah Dari 8 Itu Dibeli Orang Lain Berapa Sisanya Dia Kalau Enggak Semua Itu Tampak Bahwa Kebutuhan Pemerintah Kebutuhan APBN Dan Disepakati oleh Bank Indonesia Dipayungi oleh Payung Hukum Undang-Undang Kedaruratan Keuangan Itu Berarti Bank Indonesia Ini Pokoknya Kalau Pasar Tidak Nyerap Saya Serap Tapi Dia Dapat Bunga Dan Bunga Yang Cukup Tinggi Jatuhnya Sama Dengan Pasar Tetapi Sejak Setelah Berjalan Dua Bulan Tiga Bulan Jadi Mei Sudah Disadari Ini Tidak Bisa Karena Kebutuhannya Tambah Banyak Dan Kalau Bunganya Seperti Itu Pemerintah Akan Kesulitan Di APBN Tingkat Bayar Bunganya Bisa Membengkak Dibuatlah Keputusan Bersama Dua KB2 SKB Suratnya Tersendiri Lagi Isinya Ada Beberapa Skema Yang Berarti Beda Dengan Yang Pertama Tadi Nah Disinilah Dikenal Mulai Skema Pembagian Beban Bardon Sharing Yang Di KB1 Tidak Bardon Sharing Sebenarnya Biki Membeli Saja Dapat Bunga 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 Pasar Nah Sementara Yang Di KB2 Ini Sudah Ada Soal Bardon Sharing Tingkat Bunganya Sudah Khusus Ya Dan Dan Bahkan Tidak Lelang Tetapi Private Placement Beli Langsung Jadi Bia Harus Beli Dengan Tingkat Bunga Tertentu Yang Jelas Di Bawah Pasar Tapi Masih Dapat Bunga Itu KB2 Dan Dibungkus Juga Dengan Dibungkus Mungkin Kasar Maksudnya Dinarasikan Sebagai Antara Lain Kebutuhan Untuk Membeli Public Goods Misalnya Karena Waktu itu Ada Urusan Harus Melakukan Bansos Harus Vaksinasi Dan Seterusnya Nantinya Kan Disiapkan Sudah Sejak 2020 Meskipun Realisasi Vaksin Nanti 2021 Intinya Ada Kebutuhan Barang Publik Terkait Dengan Membantu Penanganan Covid Maupun Dampak Covid Bansos Terkait Dampak Covid Itu Besar Lebih Besar Dari KB1 Nanti Realisasinya Di Tahun 2020 Mencapai Hampir 400 Triliun Realisasinya Tadi Yang Sikema Tadi KB1 Tadi Di Tahun 2020 Hanya 75 Triliun Tapi Nanti 2021 Masih Berlanjut 143 Triliun Sekarang Masih Berlanjut Saya Kelupaan Yang KB1 Bahwa BI Tetap Ikut Lelang Non Competitive Beding Dapat Bunga Pasar Itu Semula Hanya Sampai Tahun 2020 Saja Tapi Sebelum Berakhir 2020 11 Desember Sudah Diperpanjang Berlaku Sampai 31 Desember 2021 Belum Habis 2021 Tanggal 28 Diperpanjang Lagi Keputusan Bersama Satu Itu Berlaku Hingga 31 Desember 2022 Perpanjangannya Harus bersama Harus Keputusan Bersama Juga Tapi Istilah Saja KB1 Surat Perpanjangan Surat Menteri Keuangan Dan Gubernur Bank Indonesia Sekarang Ini KB1 Masih Berlaku Jadi BI Bisa Ikut Lelang Yang KB2 Ini Tadi Khusus 2020 Waktu Itu Lebih Kepada Public Good Ada Juga Non Public Good Tapi Public Good 400 Triliun Ditambah Non Public Good Private Placement Penempatan Langsung Pembelian Langsung B BI Langsung Beli Dengan Tingkat Bunga Tertentu Yang Disepakati Lebih Rendah Berjalannya Waktu Entah Bagaimana Keliatannya Pemerintah Disetuju Di PR Tentu Saja Karena Tidak Ada Protes Itu Dibuat Lagi Skema Lain Karena Ternyata Berbunga Itu Juga Masih Berat Biarpun Sudah Diringankan Misalnya Mengacu Pada Suku Bunga Bank Indonesia Plus Apa Ada Cara Hitung Itu Tetap Bisa Memberatkan APBN Kalau Yang KB1 Jelas Berat Tapi Kan Tadi Dibatasi Belinya Dibatasi Oleh Bi Sendiri Nah Lalu KB3 Ini Dibuat Kesepakatan Baru Padahal Sudah Tidak Public Goods Lagi Kebutuhan Betul-betul Kebutuhan Pembiayaan APBN Saja Mulai Tanggal 23 Agustus Jadi Belum Lama Agustus 2021 Berarti Berjalan Kurang Lebih Lima Bulan Sekarang Ini Dan Sejak Awal Diputuskan Berlaku Sampai 31 Desember 2022 Ada Beberapa Skema Disana Salah Satunya Adalah Bunga Ditanggung BI Sepenuhnya Jadi Memang Tercantum Bayar Bunga Tapi Yang Bayar BI Tinggal BI Di Pembukuannya Menerima Bunga Lalu Di Sebelahnya Membayar Bunga Dengan Jumlah Yang Sama Jadi Tidak Menerima Bunga Sebelumnya BI Dari Sisi APBN Kan Jadi Tidak Bayar Bunga Salah Satu Jenisnya Lalu Ada Juga Bunga Yang Juga Di Acu Kepada Apa Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Jadi Rendah Sehingga KB3 Ini Memang Hampir Sama Dengan KB2 Lebih Lebih Rendah Dari KB2 Jadi Menekan Biaya Bunga Nah Disepakati Di Tahun 2021 215 Triliun Sudah Terealisasi Sudah Selesai Kan Makanya Pada Bulan Desember Kemarin Banyak Penjualan Private Placement Oleh Bank Indonesia Oleh Pemerintah Kepada Bank Indonesia Untuk Mengenapi 215 Sudah Terealisasi Nah 2022 Yang Sedang Berjalin Ini Rencana Itu 224 Triliun Sudah Mulai Bulan Januari Sudah Ada Dikit Gak Tahu Nanti Makanya Tadi Ada Grafik Januari Sampai Desember Tadi Kan Untuk Kita Bisa Menangkap Ini Bahwa Yang Namanya SPN Itu Bulan Ke Bulan Minggu Dua Mingguan Apakah Nanti 224 Belum Tahu Tapi Segitulah Kira-kira BI Juga Dengan Membatasi Dia Bahwa Secara Keseluruhan Dia Tetap Membatasi Agar Limit Bantuannya Terhadap Bunga Dia Ada Hitungannya Kurang Lebih Pada Tahun 2021 50 Triliun Yang Ini 40 Triliun Batas Membantuknya Jadi Kira-kira Dari Sisi APBN Seandainya Itu Tidak Dimiliki BI Segitu Dia Tambahan Bunga Dari Yang Dibayar Sekarang Ini Gambarannya Begitu Lalu Tidak Ada Sebenarnya Pemerintah Dan Bank Indonesia Tidak Ada Memutuskan 2023 Lanjut Atau Tidak Tidak Ada Secara Kesan Seolah Sampai 2022 Saja Cuma Kan Ini Tidak Bisa Dipastikan Karena Waktu Tahun 2020 KB1 Itu Dikirakan Cuma Sampai Desember Ternyata Lanjut Bahkan Sampai 2022 Dua Kali Lanjut KB2 Memang Tidak Lanjut Karena Khusus KB3 Dinyatakan Sampai Desember 2022 Tapi Tidak Tau Kalau Nanti Diperpanjang Nah Dalam Konteks Itulah Lalu IMF Disebut Menegur Enggak Juga Ini Judulnya Dari Pak Sato Untuk Menarik Saya Mungkin Menggunakan Kata-kata Yang Lebih Halus Merekomendasikan Agar Pola Ini Mau KB1 KB3 Apalagi KB2 Itu Jangan Dilanjutin Lajimnya Situasi Darurat Begini Setahun Dan Sebetulnya Sebenarnya Juga Mau Setahun Kalaupun Di Tahun Kedua Masih Ada Itu Sudah Dengan Tensi Yang Sangat Kecil Dan Sangat Darurat Nah Kita Khabisan Tahun 2020 2021 Hanya Sedikit Menurun 2022 Yang Berjalan Ini Rencananya Masih Gede Juga Sehingga Diharapkan Berhenti Kenapa Demikian Mari kita Lihat Pelan-pelan Dampak Dulu Dampak Pada APBN Dan Pada Bank Indonesia APBN Berarti Pemerintah Yang Sudah Terjadi Dan Kemungkinan Yang Nanti Masih Berlanjut Di 2022 Dan 2023 Dampak Positif Dulu Yang Sekarang Sudah Berlangsung Pembiayaan APBN Kan Menjadi Terbatu Di slide Berikut Mbak Rama APBN Kan Terbatu Kalau Bank Indonesia Tidak Membeli Jadi Kita Sudah Lihat Bank Indonesia Membelinya Itu Untuk SBN Domestik Itu Domestik Yang Diperdagakan Secara Neto Di Tahun 2020 Separok Tahun 2021 Itu Kurang lebih 40% Kurang sedikit Dari 40% Dari Neto Jadi Neto Misalnya 800 Bank Indonesia 400 Belinya Pasar Selain Bank Indonesia Cuma 400 Tahun 2021 Juga Begitu Hanya Sedikit Menurun Nanti Kita Lihat Lagi Grafiknya Maka Dengan Demikian Pemerintah Menjadi Punya Sumber Utang Sumber Yang Memberi Utang Sangat Terbantu Yang Kedua Tadi Kita Secara Imprisit Sudah Mengatakan Bunga APBN Menjadi Lebih Rendah Seandainya Itu Tidak Oleh Bank Indonesia Tapi Oleh Pasar Murni Selain Bank Indonesia Atau Dalam konteks Bank Indonesia Hanya Sebagai Pasar Bukan Sebagai Burden Sharing Bukan Berbagi Beban Itu Maka Bunga APBN Melesat Ini Juga Salah Satu Rahasianya Di APBN 2021 Realisasi Pembayaran Bunga Lebih Rendah Dari Rencananya Karena Memang Skema Berbagi Beban Ada Agustus Wajar September Oktober November Desember Jadi Dirincian Inilah Kita Harus Mulai Sebagai Pembelajar Untuk Mencermati Kita Apresiasi Langkah-langkah Yang Benar Tapi Glorifikasi Yang Berlebihan Kita Kritik Ini Kan Lebih Karena Kenapa Nah Tetapi Dari Sisi Lain Dari Sisi Bank Indonesia Ya Bank Indonesia Ini Kan Melakukan Operasi Kebijakan Moneter Itu Berbiaya Tapi Dia Juga Memperoleh Contoh Misalnya Dia Di Palutasing Dia Berjual Beli Palutasing Dalam Konteks Mengamankan Nilai Rupiah Tapi Secara Teknis Dia Menjadi Pedagang Tetap Pedagang Bank Untuk Menjual Maupun Membeli Palutasing Dari Bank Sehingga Ada Selisih Kan Ada Harga Beli BI Ada Harga Jual BI Lalu Ada Kurs Tengah Maka BI Memperoleh Keuntungan Dari 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 Sisi Pendapatan Tepat Begitu Juga Ketika Bank Indonesia Memberikan Bantuan Bukan Bantuan Pinjeman Likuditas Kepada Bank Bank Tidak 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 dia dapat bunga, pendapatan bunga. Karena kepemilikannya itu kan kepemilikan yang sama dengan pasar. Berarti ada pendapatan bunga di Bank Indonesia. Sekali ini Bank Indonesia punya SPM yang banyak. Tapi sebagiannya tidak berbunga, atau tepatnya bunga dibayari dia sendiri. Ini memang unik cara akutansi. Tapi anggap saja kita pakai bahasa awam, dia tidak berbunga. Ada yang berbunga rendah, ada yang berbunga pasar. Kan di mix. Tentu itu berdampak. Beda kalau dia semuanya berbunga sesuai pasar. Maka ada pengaruh terhadap pendapatan. Begitu juga dengan beban pembayaran bunga Bank Indonesia atau beban keuangan lainnya. Secara umum tetap bertambah pemasukannya. Tapi jangan lupa bahwa Bank Indonesia tidak hanya urusannya SPM. Dia kan melakukan banyak kebijakan lain tadi soal likuiditas, soal jumlah uang bereda, dan seterusnya. Nah, dihitung-hitung begitu, kepemilikan dia terhadap SPM itu juga berpengaruh terhadap portofolio dia terhadap berbagai hal. Meskipun ini pertanyaan orang banyak nih kan, bahwa lo Bank Indonesia belinya pakai apa beli SPM? Ya secara teknis ya. Secara teknis dia dimungkinkan oleh pertama dia punya cadangan. Ingat, lo Bank Indonesia itu kan punya neraca, punya tadi pemasukan dan pengeluaran. Dia punya cadangan. Jadi selalu punya dandalan jumlah yang sangat besar. Dia bisa pakai itu. Kalau itu tidak cukup, Bank Indonesia itu berhak, prinsipnya berhak mencetak duit dalam arti yang sebenarnya, yang mencetak uang. Dan itu dalam konteks SPM maupun tidak, dia memang mencetak uang, tetapi ada aturan undang-undang batasnya. Tapi ada jenis yang tanda petik mencetak yang sifatnya tidak fisik, tetapi kan dia bisa mendebit atau mengkredit dirinya sendiri. Jadi ketika dia punya aset, ini andai dia sudah memakai cadangan, terus dia tambahkan lagi, ini masih memerlukan tambahan. Sayangnya dalam hal ini kita, orang awam, bahkan saya itu kadang bingung juga baca dari, karena sepertinya ada angka-angkanya, tetapi dibutuhkan kejadian untuk lihat dari bulan ke bulan. Itu lalu Bank Indonesia memiliki aset SPM kan? Karena punya nih. Lalu dia bisa mengkredit dirinya sendiri dengan semacam utang ya. Tetapi berutangnya kepada perekonomian, bukan kepada bank atau apa, seandainya tadi cadangan dia nggak cukup. Atau dia merasa perlu nambahi. Itu boleh saja, Bank Indonesia seperti dia mencetak uang, dia mengkredit dirinya sendiri, karena itu salah satu cara menganalisis, nanti kita menganalisis, tentu ini intermediate dan advanced ya, menganalisis kewajiban Moneter Bank Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya aset bijakan Moneter Bank Indonesia. Ada gambarnya ya. Dalam selama pandemi, kedua-duanya meningkat. Dari sisi aset memang dia meningkat, terutama didukung oleh pemilikan SPM, dan juga memang ada kaitan dengan operasi perbankan, makrobanking tadi. Sebaliknya di sebelah sisi kreditnya, dia juga memiliki utang yang lebih besar, tapi bukan utang dalam konteks utang pemerintah ya, ini utang kepada perekonomian dari sisi dianya, tak duit lah gitu dalam bentuk apapun. Ya itu yang namanya kuantitatif isi, dan itu lazim dilakukan oleh Bank Setra di negara manapun. Nah, KE-nya lazim, tapi berapa besarannya di masing-masing negara, dan kondisi perekonomian masing-masing bagaimana, itu diskusi beda. Apakah KE yang dilakukan oleh model Bank Indonesia ini tepat, efektif, berdampak positif, atau menyisakan masalah? Nah, itu diskusi yang beda. Tetapi bahwa Bank Indonesia, meskipun kadang tidak dalam dokumen-dokumen yang eksplisit, tapi beberapa kali kalau kita lihat laporan rapat menurut Bank Indonesia bulanan, atau di beberapa narasi, disebut benar, diakui bahwa Bank Indonesia melakukan KE. Dia agak beda ya, di beberapa negara seperti Amerika itu terang-terangan. Bank Sentra ini mengatakan kami KE gitu loh, kurang lebih begitu. Kita ini agak sedikit samar ya, tetapi sudah jelas KE, sudah diakui. Maka KE itu secara teknis itu akan cenderung mengurangi penghasilan atau menambah Bank Indonesia. Ya kan? Menambah beban Bank Indonesia. Dari sisi bebannya. Nah, akibatnya tahun 2020 BI itu masih mencatat, selalu surplus ya, Bank Indonesia itu nyaris tidak pernah defisit selama era reformasi. Karena artinya penghasilan dari palas, penghasilan dari bunga, penghasilan dari kebijakan moneter, itu lebih besar dari bebannya. Beban-beban kebijakan moneter dan beban operasional, dia tidak ikut penggajian APBN loh. Sebagai tambahan informasi, jadi pegawai bank operasional BI itu tidak ada di APBN Anda cari. dia sendiri. Menarik juga itu dianalisis jumlah pegawainya berapa, jumlah kantornya berapa, total biayanya berapa. Nantilah suatu saat. Saya buat di Twitter lah ya. Misalnya bandingan dengan kementerian mana, jumlah pegawainya berapa, kantornya berapa, anggarannya berapa gitu. Khusus untuk pegawai, misalnya pegawai dan belanja parang. Tapi kita nggak ngeritik itulah. Ini kita bahwa Bank Indonesia tetap mengelola duitnya sendiri, keuangannya sendiri. Itu masih surplus. 2021 belum diumumkan. Kemarin saya sudah baca, adalah laporan tahunan Bank Indonesia, tapi tidak ada meraca pendapatan, meraca penghasilan dan bebannya. Biasanya ada. Ini nggak ada. Meskipun kalau rinci nanti di bulan Mei, dia keluarkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, LKTBI. Kalau yang baru keluar, LTBI, laporan tahunan Bank Indonesia. Cuma di LTBI tahun 2020 itu ada tabel ringkasan penghasilan dan beban. Di tahun ini tidak ada. Saya juga tidak paham. Tapi saya sudah lihat-lihat, kemungkinan masih surplus di 2021 yang sudah berjalan. Cuma lebih rendah dari 26 triliun. Mungkin di 15 sampai 18 triliun. Nah, berdasarkan otak atik yang saya hitung-hitung ke depan, maupun saya baca-baca dokumen Bank Indonesia, dan juga cari tahu di perhitungan-perhitungan pakar lain, yang sayangnya saya tidak berani naruh sini karena terkulis konfidensial, itu kelihatannya akan depisit 2022 sampai 2025. Nah, tadi makanya sebetulnya Bank Indonesia sangat sadar, karena itu dia mau bantu tetap, tapi membatasi dengan limit batas bantu bunganya sekian. Karena dia ingin menahan kalaupun depisit. Itu depisitnya tidak besar. Terkontrol lah 2022-2025. Karena pertanyaannya jadi serius. Kalau depisitnya besar, itu nanti pemerintah melalui APBN yang wajib penyertaan modal lagi. Ada aturannya ya. Dan itu menjadi rumit kan. Kurang lebih begitu ya. Nah, sebagai topangan dari urayan ini, mari kita lihat grafik berikut ini untuk penyegaran kembali. Tadi kan saya sudah sebut di atas, bahwa bunga itu terbantu oleh kepemilikan BII. Ini real. Realnya di tahun 2021, dua dari kanan itu 343,5. Jadi lebih rendah dari rencana di 376. Jadi berapa itu? Menghemat sekitar 30-an. 35 triliun. Ini karena Bank Indonesia tadi kan. Nah, lalu 2022, ini sudah mulai memperhitungkan Bank Indonesia, masih 405. Jadi, kalau kita lihat kenaikannya, tahun 2021 hanya 9,37 persen. Dibandingkan tahun 2020 yang waktu itu skema berbagi bebannya, ingat, skema berbagi bebannya belum. Baru ada KBII kan. Sementara di 2021 ini KBIII sudah banyak. Sehingga dia bisa ditekan. Tetapi bagaimanapun, tetap ada bunga kan. Dan bunga tidak hanya kepada yang punya Bank Indonesia dong, pada yang lain-lain juga. Sehingga diproyeksikan oleh HPBN, itu tetap naik. Saya tidak buat grafiknya, tapi kita bisa buat grafik yang biru ini, pembayaran bunga utang ini lalu dipersentasikan atas PDB. Ya, seperti utang. Nah, sebelum pandemi, itu rata-rata 1,7 sampai 1,9 persen dari PDB. Ingat ya, kalau utang kan di 30-40 persen sekarang. Kalau bunganya saja, itu 1,7 sampai 1,9 dan ada aturan Menteri Keuangannya. Dan sejauh ini saya heran juga kok belum diganti. Sebetulnya memang dibatasi sampai 1,9. Diharap ada istilahnya acuan. Nah, tetapi akibat pandemi di tahun 2020, itu sebenarnya sudah di atas 2 persen. Nah, dan sekarang ini 2021-2020 itu mungkin 2,2 kalau nggak ada BI 2,3 dan kata Ibu Sri juga mengakui kalau tahun 2021 nggak ada BI, itu sekitar 2,4 persen. 2,40 dan itu berlangsung sampai 2025. Dengan berbagi beban dengan BI, dia bisa ditekan di kisaran 2,1. Tapi saya belum tahu kenapa peraturan Menteri Keuangan tentang ini belum dirubah. Banyak aspek hukum yang mestinya juga bisa kita pelajari sebagai pembelajar ekonomi. Tapi intinya bunga ABBM ini cukup terbantu oleh ini. Tetapi tadi, lalu kalau misalnya dia diterusin, apa sih masalahnya? Atau ini aja, dibalik dulu. Kalau ternyata, oh tadi sudah ya, kalau dilanjutin tadi kan sudah saya katakan di depan, itu bahwa BI bisa bermasalah dengan pendapatan dan bebannya. Lalu, KI yang quantitative easing yang terus-menerus, itu tadi belum saya jelaskan, tetapi bisa digambarkan ya, bahwa itu bisa memberikan komplikasi tertentu kepada perekonomian. Jadi, upaya Bank Indonesia dengan KE, maupun dengan kepemilikannya atas SBN itu, itu sebenarnya memang menyelamatkan kondisi perbankan. Bahkan, karena menahan ya, bahwa pemerintah masih tetap dapat duit, dapat duit, APBN-nya terselamatkan, APBN-nya tetap bisa bayar hutang jatuh tempo, tetap bisa bayar kewajiban bunganya. Jadi, banyak pihak yang terselamatkan kan. Tapi kalau diterus-terusin, itu kan KE dan cara seperti itu sudah jelas darurat. Dan harusnya juga tidak tiga tahun. Kalau mau diterusin, ini perekonomian komplikasinya bahaya. Bahaya yang pertama itu bisa inflasi nanti. Sekarang kita menikmati inflasi rendah, tapi kalau kebijakan yang diteruskan, bisa saja kembali era-era inflasi, dua digit akan dialami kembali. Karena sekarang sudah ada tekanan inflasi dari cost fast inflation, dari pengkos produksi yang meningkat akibat energi dan sebagainya. Lalu, kalau ditambahkan dengan KE ini, juga ada potensi untuk inflasi, tambahan. Yang berikutnya lagi, Bank Indonesia ini jadi kurang leluasa. Kan dia tadi punya cadangan, punya apa yang dia harus menjaga nilai rupiah. Menjaga nilai rupiah baik dengan cara menaik, turunkan jumlah uang beredar, melalui cara langsung, cara tidak langsung, cara setengah langsung, tadi dengan mengutang-atik likuiditas perbankan. Itu manuvernya, ibaratnya orang kan karena sudah menaruh portfolio di SBN besar, maka kemampuan manuvernya lebih rendah. Dan itu rawan. Apalagi kalau dikaitkan kemudian dengan nilai rupiah. Nah, kan bagaimanapun ketidakleluasaannya ini juga nanti bisa berdampak kepada kebutuhan akan pembayaran paluta asing di kerekonomian terhadap para pihak luar negeri. Pihak luar negeri itu biar dia punya SBN palas, biar dia hanya punya SBN rupiah, tapi dia mau ngambil dan dibawa pergi, kan akan mempengaruhi permintaan palas. Belum lagi kita tambahkan dengan utang luar negeri yang sifatnya bukan dari SBN. tapi dari swasta. Swasta termasuk BUMN. Begitu juga dengan transaksi berjalan yang lain. Intinya, kemampuan manuver Bank Indonesia berkurang. Itu yang dikhawatirkan. Jadi, invasi, kemampuan manuver, dan KE itu bukanlah jurus yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Karena akan merusak dinamika pasar. Begitu ya. Nah, belum lagi kalau ditambah dengan perbankan perbankan bisa menjadi cukup malas. Karena beli SBN saja, nempatkan duit di SBN saja, pemerintah tetap akan bisa bayar bunga, tetap akan bisa bayar jika jatuh tempoh, karena ditopang oleh Bank Indonesia. Tentu perhitungan risiko dari pihak bank terhadap kepemilikan SBN, itu dia naruh risikonya sangat rendah. Kalau tidak ada BI, bagaimanapun, meskipun tetap risiko rendah, tetap saja ada hitungan risikonya. Minimal risiko dari sisi waktu jika ingin melipidkan. Nah, itu kalau kebijakan diteruskan. Nah, bagaimana kalau dihentikan? Mengikuti rekomendasi IMF. Dan sebenarnya, sejauh ini pemerintah kan belum berencana melanjutkan di 2023, kebijakan seperti ini. Yang mana tidak juga menyatakan tidak melanjutkan. Nah, IMF ini mungkin berhapal juga ya, dengan Autoritas Ekonomi Indonesia. Jadi, diingatkan begitu ya, direkomendasikan, ya udahlah diselesaikan saja. Supaya tidak menimbulkan komplikasi perekonomian. Nah, bagaimana kalau itu dilakukan oleh, entah karena rekomendasi IMF, entah karena kesadaran sendiri. Nampaknya, pertama yang akan terjadi adalah, APBN kesulitan mencari sumber pembiayaan kan tadi? Karena sudah selama dua tahun, dan berlanjut di tiga tahun ini, BI lah yang membeli 50%, kemudian 40%, mungkin tahun ini sekitar 30% dari SBN domestik. Nah, kalau itu BI besok tidak membeli, ya berarti kan harus dibeli oleh bank umum, dibeli oleh Mutual Fund, dibeli oleh asuransi penyelitian, dan terutama yang paling diharapkan adalah asing, membeli SBN domestik. Selain palas ya. Nah, kalau kebutuhannya seperti plan KMPPKF, berarti belum diresmikan ya, karena belum jadi APBN, itu kebutuhan di 2023, 2024 masih sangat besar. masih akan dikisaran netonya nanti 1.400, 1.300, nggak mungkin kurang dari 1.000 kebutuhan menerbitkan SPN. 1.000 pasar menyerap berapa? Kalau menyerapnya 600, 700, kan masih 300. Nah, dalam kondisi Taffering, oh, kan ketika KE, jadi ketika KE di Amerika terutama, dan negara maju, itu sebetulnya mereka dimungkinkan pelaku keuangan di sana, membeli surat-surat berharga, baik itu negara maupun korporasi di negara-negara emerging market seperti Indonesia, karena duit ada, kan? Ketika KE, kita tidak, ibaratnya ketika musim panen, tidak banyak duit mengalir ke sini. Buktinya kan tetapi yang membeli. Nah, Taffering off itu bisa dikatakan kemarau, karena KE-nya dihentikan. Taffering off adalah kebijakan menghentikan KE di sana. Meskipun baru isu ya, tidak sepenuhnya. Belum tahu juga kita persisnya, tapi kelihatannya kalau the Fed sudah hampir bisa dipastikan. Nah, ketika dia mulai menghentikan, ini musim kemarau. Pada musim panen saja, kita tidak dapat bagian, meskipun ada juga sih keuntungannya, tidak pergi yang di sini, tidak pergi besar-besaran. Maka ada ancaman, kan? Pemerintah butuh menjual SBN, BI berhenti membeli, sementara asing ketika musim panen saja tidak ke sini, musim kemarau Taffering off ini, ke sini enggak. Kita belum bicara yang di sini dijual loh ya. Nah, yang kedua yang sudah pasti, kalau dihentikan, ya maka beban pembayaran bunga APBN kembali merangkat naik. Sekalipun SBN yang sudah dimiliki oleh BI atas private placement tadi, KP3, itu tetap bunganya segitu ya. Tetapi kan yang baru-baru, kalaupun BI membeli pihak pasar sekunder, kan tetap kena bunga yang sama. Berarti bunga APBN akan meningkat. Kurang lebih begitu ya. Jadi, semacam si malakama jadinya, bahwa pada kondisi sekarang ini, tentu ada pilihan sebenarnya. Kalau saya sejak awal sudah mengingatkan, persoalannya itu di ujung dulu, di ujung ketika pemerintah kok besar-besaran melakukan tambahan utang. Ya, sebetulnya menurut saya, ini pendapat ya, pendapat ya, tentu kita bisa berbeda-beda ini, terutama dengan pemerintah. Dipaksakan ini demi PEN, bisa melihat ekonomi nasional. Menyelamatkan BUMN, PEN. Menyelamatkan kereta cepat, urgen. Menyelamatkan jalan tol, urgen. Tetap akhirnya butuh utang. Apalagi kalau nanti ini akan anggaran untuk Ibu Kota Negara yang sifatnya survei, studi sudah dianggarkan, tapi yang bersifat yang diisukan sekian ratus triliunan belum. Kalau itu dianggarkan, empat mana APBN perubahan 2022, atau di APBN 2023, ya otomatis sumbernya utang dong. Karena belanja yang sekarang saja itu tidak cukup pendapatannya. Lalu kalau nanti kita analisis juga, di saat situasi pandemi ini, pemerintah getol melakukan pembiayaan investasi, karena kebutuhan utang itu pertama dari divisir. Itu karena belanja lebih besar dari pendapatan yang makin melebar. Dari dulu sudah lebih besar, tapi ini lebih lebar. Alasannya COVID dan pemulihan ekonomi. Oke, kita kan lalu harus diskusi, mana nih yang COVID dan PEN-nya ini? Saya kan sudah beberapa kali kajian. Ini sebetulnya ada yang tidak tepat dibeli tajuk ke PEN. Bisa. Berarti itu bisa dikurangi sebenarnya. Lalu ketika PSN, proyek strategis nasional diangkat kembali, karena dianggap ini bisa mendorong pemulihan ekonomi, kebutuhannya cukup utang. Meskipun tidak lewat belanja, lewat pembiayaan investasi. Jadi BUMN-nya disuntiki misalnya. Atau BLU disuntiki. Atau BUMN yang mengutangi BUMN. Jadi banyak pola. Yang kalau kita lihat sederhana, bahwa pengeluaran investasi, jadi nggak hanya belanja, tapi pengeluaran investasi perintah itu meningkat. Kedua-duanya membawa utang yang meningkat. Lalu utang, sumbernya SBN. SBN tadi yang banyak membeli adalah BI. Berarti kan sebenarnya ininya dulu diberesin, supaya kalau kita asumsikan BI berhenti, kan dikurangi kebutuhannya. Semacam itulah ya. Kalau kita lihat gambarnya, kalau mau menyangatkan kembali, bahwa kenapa BI ini jadi sangat urgent di selain berikut itu, kalau kita gambar itu. Nah, tadi kan kita baru bicara BI-nya, kan? Sekarang saya tambahkan. Sebenarnya bukan hanya BI, si bank umum ini juga, dan itu ada kaitannya dengan BI yang memiliki SBN banyak. Kenapa? Sekali lagi, dengan kepemilikan SBN, BI atas SBN yang banyak itu, membuat APBN cukup bisa bayar bunga utang, cukup bisa membayar SBN jatuh tempo. Jadi dari sisi bank, ya faktor risiko, faktor kepastian dapat bunga, itu kan tinggi. Maka dia juga terdorong. Di sisi lain, perekonomian belum setelah punya kulit. Maka bank pun meningkatkan porsinya terhadap SBN. Kalau kita jumlahkan berdua di 2021, 51,13 persen yang paling kanan ya, itu SBN domestik diperdagangkan tadi, dimiliki oleh bank umum dan bank Indonesia. Kalau misalnya si BI ini tidak lagi menambah, bagaimana dengan bank? Mau nggak dia menambah? Kalau jadi si Malakama juga, kalau dia menambahnya sama pesatnya, coba lihat gambarnya itu kan, itu berarti duit tidak terdorong ke sektor real. Kalau misalnya dia menahan, menahan artinya dia tidak lalu lagi menambahi porsi, mungkin nambah tapi alamnya, atau bahkan dia mau menjual. Kemana dia menjual? Orang BI tidak beli mungkin. Kecuali di sini nanti siasatnya bisa. BI berhenti beli di pasar perdana, tapi meningkat di pasar sekunder dengan membeli. Punyanya bank. Itu salah satu opsi ya. Tapi dengan begitu komplikasi perekonomiannya, kita perlu mengadakan diskusi lagi. Debatable ya. Banyak variasinya nanti masih. Tapi ini untuk menggambarkan kompleksitas akibat kalau mengikuti rekomendasi, ataupun tidak mengikuti rekomendasi. Karena kalau saya sih ngeritiknya dari awal. Menurut saya kesalahannya orang ngutang. Kebanyakan gitu loh. Tapi ya bubur sudah jadi nasi. Eh kebalik ya. Nasi sudah jadi bubur ya. Kita ke depannya bagaimana. Nah mari kita lihat slide berikut. Untuk memastikan seandainya BI ini berhenti, tadi kan yang bisa diandalin adalah asing. Karena kalau asuransi dan pensiun, itu sudah meningkatkan portfolio-nya. Dan kelihatannya dengan kondisi asuransi dan pensiun, sudah berat ya untuk menambahi. Kalau penambahi, nambahi alamiya. Kalau porsi, sudah berat. Perseorangan, tadi sudah saya katakan. 200, 220 itu besar. Kalau perseorangan nambahi lagi, berarti dia narik duit dari bank dong. Dia pindah ke sana. Kecuali mereka narik duit dari luar negeri. Duitnya kan orang individualnya banyak kan. Itu mungkin maksudnya teks amnesti ya. Agar mereka narik duit lagi. Tapi ini kan harapan. Ujakannya sih banyak ini. Kalau kita lihat, yang paling diharapkan itu jelas asing sebenarnya. Untuk membeli SBN domestik. Tapi lihat itu gambarnya. Ketika KE, saya ingatkan. Ketika KE, dia punya duit banyak, dia nggak beli SBN kita. Malah mengurangi. Mengurangi itu neto ya. Neto itu artinya dia tetap ada beli, tapi jualnya lebih banyak. Jadi neto. Apa harapan kita ketika dia tefering? Oh, itu naik. Kecuali kita kasih bunga yang tinggi-tinggi. Belum tentu juga mereka mau. Karena itu risiko kan. Maka kemungkinan besar pemerintah terpaksa akan memperbanyak SBN paluta asing. Bukan SBN domestik ini. SBN paluta asing, sebenarnya pemerintah sudah berkali-kali juga mengatakan itu berisiko lebih tinggi daripada SBN domestik. Kenapa? Karena kan memutar dia. Bagaimanapun ada kebutuhan langsung ketika membayar bunga ataupun belu nasi. Dan sebagainya terhadap paluta asing. Meskipun di awalnya adalah menerima paluta asing. Jadi terhadap asing ini dua-duanya tetap tadi di kisaran 33 masih ya. Antara domestik ditambah dengan palas. Kalau kita mau ningkatin asing kembali, coba lihat itu. Khusus domestik ini dulu sampai 39,82 ya. Sebelum pandemi 38,57 2019. Nah ini memang si malakama ya. Jadi kalau kita pulihkan dia ke sana dengan asing pamanya entah bagaimana banyak membeli lagi, ya kita juga meningkatkan risiko terhadap arus paluta asing. Di sinilah nanti memang Bank Indonesia dan Penderian Keuangan dituntut untuk melakukan manuver-manuver kebijakan yang mungkin dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah sayangnya kesempatan manuver itu akibat, mohon maaf menurut saya, kebijakan yang terlalu berlebihan di dua tahun belakangan ini tadi. Terlalu mumpung menurut saya ketika BI masih bisa ini langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan yang mestinya bisa dikebelakangkan itu didorong. Nah ketika sudah situasi begininya, ya tantangannya berat lah intinya begitu. Kurang lebih begitu ya. Sehingga mudah-mudahan sih, kan situasi itu Indonesia ini termasuk negara yang beruntung lah. Ketika kita pendapatan negara itu rendah, tahu-tahu harga komoditas itu tinggi. Lalu kita dapat keberuntungan dengan pendapatan yang tinggi. Yang sebetulnya kalau mau jujur, ya tidak lebih. Kinerja ya biasa saja. Bukan berarti buruk, tapi kan pendapatan dari akibat harga komoditas itu kemana-mana, ke pajak, ke PNBP, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita khawatir inflasi, ya kebetulan daya beli dan sebagainya rendah ya, sehingga tertahan. Sebetulnya inflasi ini kan kalau kita lihat inflasi konsumen tertahan, hanya naik sedikit tapi inflasi produsen tinggi loh ya. Jadi sebetulnya yang ngalah, bukan ngalah ya, mau nggak mau dia harus ngalah. Kalau korporasi yang mengurangi keuntungannya, dia sebetulnya ongkosnya naik. Karena inflasi di tingkat produsen itu sudah 5-6 persen, di konsumen kan masih 2-3. Tapi tidak mungkin dunia usaha akan menahan terus inflasi. Pasti dia akan geser ke IHK nanti ke konsumen. Maka tantangannya inflasi sudah menjadi salah satu yang serius. Nah, bahwa inflasinya tertahan karena daya beli itu bukan berita baik. Bukan berita baik ya, berarti kan ada komplikasi lain dalam perekonomian kita. Tetapi tadi saya ingin mengatakan negeri cukup beruntung ya, dalam beberapa kali kita mengalami keberuntungan, ya siapa tahu, biarpun tepeling, oh ternyata asing masuk pelan-pelan, menggantikan kembali, tidak harus melompat ya. Di IH berkurang pelan-pelan, selama 2022, belum 2023, digantikan oleh kepemilikan asing, kemudian entah bagaimana, si individu tadi banyak yang menarik duitnya dari luar negeri, masuk ke sini, beli SBN, entah karena keuntungan, entah karena nasionalisme, dan seterusnya. Itu bisa saja. Terutama dari itu, kalau dari yang lain-lain berat ya, dana haji segera sudah dioptimalkan, SBN sariah sudah dioptimalkan, meski bisa ditingkatkan sedikit. Kalau saya boleh sedikit persis, mudah-mudahan nggak benar ya saya ini. Ini memang agak berat ini. Jadi kita ini beratnya orang sehat, perekonomian kelihatannya sehat, APBN kelihatannya sehat, apalagi-lagi bungah pendapatan banyak, tetapi menyimpan potensi-potensi penyakit yang sewaktu-waktu bisa muncul, dan sekali dia muncul, dia beruntun ya. Jadi saling mengaitkan. Kita belum bicara soal BUMN yang kesulitan, dan seterusnya. Dan ditambah lagi tahun politik. politik ini dari pengalaman dampaknya terhadap ekonomi lebih banyak beratnya, buruknya dibandingkan positifnya. Positif mungkin dalam arti ada aliran uang ke rakyat, itu mungkin. Tetapi dari sisi keputusan-keputusan strategis di bidang perekonomian, itu menjadi lebih, tidak sepenuhnya bisa berdasar teknokratis. Banyak yang berdasar politik, di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ya mudah-mudahan, bangsa ini masih bisa mengatasi ini, dan kita berharap pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, untuk berpikir lebih keras, dan lebih konsisten, dan terakhir, lebih komunikasilah ke publik. Jadi, jangan publik dianggap terlalu-lalu bodoh, penjelasan, everything is okay, aman, aduh. apalagi kita-kita yang suka belajar ekonomi ini kan, butuh-butuh sedikit informasi yang lebih ada sedikit keterusterangan lah, nggak usah seluruhnya. Dan jangan lupa, pasar itu pasar pelaku ya, pelaku yang besar, itu nggak mungkin dia tidak punya informasi, dia punya analis, dia punya cara-cara menganalisis, sehingga nggak ada pengaruhnya, membuat cerita baik ke mereka itu. Mereka tahu. Nah, kepada rakyat, kepada pembelajar kayak kita, menjadi tidak siap kalau ada apa-apa yang terjadi terhadap rekonomi. Mudah-mudahan, segalanya masih bisa berlangsung secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.